Sayang aku gak sabar dia pake ini semua dan dia ada di kamar kita setiap hari dan setiap hari kamar kita bau bayi sayang Halo, lagi apa kamu? Uh, izin banget Lagi beresin, barang-barangnya kamu yang berserakan Aku gak, aku tuh anti berserakan orangnya Suami yang barangnya paling rapih dan tertata sesuai pada tempatnya selalu Buktinya? Ini gak apa-apa Nebelin Kenapa? Ya gak apa-apa nge-vlog aja Jadi ini abis ini kita mau ke, ada beberapa kagetan nih sayang Kamu endorsean, kita ke kantor, kita pindahan Kita cek adik Banyak lah pokoknya nanti Sama kita ke beli perabotan juga Oh iya, anyway kita udah siapin baju-baju buat adik Adik mana aja kata kamu udah banyak Udah sih Mana? Sama ini Wah ini baju adik semua sayang Tapi Ya ini yang bedong-bedong sama anug-anugannya Ini bedong Bedong kok gini Ini bukan nih Apron Nah Bedong tuh kayaknya tuh harus juga yang banyak aku tuh Nah gini-gini kan Cotton-cuton Ini ya Apa aja nih yang kamu Ini bedong-bedong Hmm Hmm Perlap Udah gak bisa dirilih ya Kutang-kutang Bukan ini ketek-ketek yang kemarin Ketek-ketekan 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 Nah ini Sayang aku gak sabar dia pake ini semua Dan dia ada di kamar kita setiap hari Dan setiap hari kamar kita bau bayi sayang Ya aku gak sabar banget nih Kamu kira-kira bantuin aku ya sayang Bantuin peluk-peluk dia Gendong dia Cium-cium dia Aku bantuin buat ngasih tau kamu Ini terus ada Itu apa tuh kunci Ini Buat ambil ngupil Aku baru tau Itu kan ada dari tanda Oh gitu Ini buat ambil ngupil Buat aku ngupil bisa? Boleh gak aku beli kayak gini Buat aku sendiri ngupil Tapi gak pake punya adek Apalagi buat kamu Apalagi kamu kan kalau ngupil pake semua jarimu Kau masukin satu-satu Hahaha Kamu Ini masuk 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 Jempol Hahaha Waduh aku gak mau jaga rahasia itu Dekat itu kamu Aku gak mau ngebahas itu malah kamu Udah iya kamu ngapain jaga rahasia itu Pasti aku buka lah Hahaha Ya Sen Pantes lubang hidungnya gede nih orang nih Ihh Terus Akademi Sarung tangan Sarung kaki Sarung tangan Itu sebenernya harusnya kayak gini Jadi ini full banget Belom nyampe ke depan Sarung pak Kaki-kaki Terus Kemaren kan Katanya Kak jangan putih-putih semua gitu kan Hmm Agak putih nih Liat tuh warnanya apa Emang siapa yang bilang jangan putih-putih semua Di Kolom komen Oh Ya ini ada warna-warna lain Sebenernya kita tuh bukan yang kayak putih polos semua juga enggak Terus lagian emang dia tiduran terus dia bakal liat Terus liat gitu kan Makanya aku beli buku-buku Berwarna-warni mainan Ini aja Aku giniin aja Putihnya cuman berapa tuh Banyak yang enggak putih Ini Ini putihnya putihnya putih Ini bawahnya nih baru Berwarna Semua Ada gambar-gambarnya sapi-sapi Ada polkadot Ada gambar muka ayahnya Mana muka ayahnya Mau tau Hmm Nyebelin Gajah Hmm Ini mah Ayahnya punya ini Hahahaha 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 Nih Nih Udah lengkap semua deh barengmu deh Ada singa Ada jerapah Ada lumba-lumba Banyak Pokoknya Yang pasti orang tua tuh selalu memberikan yang terbaik buat anak Iya dong Pasti loh Nih Ini Gak cuman bajunya aja ya Yang warna-warna Tapi ngukur Mainan Itu juga banyak lah alat merangsangnya Iya Dek Kita sudah siapkan semuanya deh Kamu harus sehat-sehat ya Kamu harus sehat-sehat Nanti ketemu kita Lalu kamu akan pakai semua baju ini Dan foto-foto sama kita Eh Bapak tukang kita Cila banget masa Gak apa Ya cukup lah itu Untuk pertama lahir Cukup ya Iya Emang pertama lahir sebesar apa tuh Ya Ya kan Nah justru dia punya baju yang Pertama lahir Gak kegedean-gak kegedean apa Ya benar Jadi aku juga Kan katanya Banyak yang nyata beli Jangan yang langsung Tiga Apa Jangan yang nyukur semua Jangan yang tiga bulan Ya Tapi tetap yang nyukur Anakku si Afif Karena aku gak mau Anak aku Tujuhnya yang gedean Soalnya kan Tidak setahu aku Setahu kita Dia ukurannya gak terlalu besar gitu loh Ini waktu aku baru lahir Kalau terlalu gombrong semua Kok kasihan sekali Nen Hehehe Ini aku siapin Ya Sip Jadi ini yang Baju-baju Kita udah buka-buka lemari Baju Nanti yang lain-lain Nanti masih ada yang lain-lain lagi sih Masih ada Jadi masih ada paket-paket Yang belum aku buka Itu disini juga ada Barang-barangnya Kita bakal kumpulin dulu Setelah kita bisa unblock sih What? Betul Sip Yaudah Kita urus pilihan kantor dulu Kamu ganti baju dulu Terus Kita ini Nadi Cek lagi Oke Let's go Bajah Dan Paldain Barang-barang ele selamat menikmati kita tadi habis habis apa sayang namanya ini kayak prank lakson gak beli kalian yang belum nonton cek prank lakson ya gak sih kan disini guys ini tadi kita setelah check up adek kita langsung menuju ke kantor baru kita jadi kita itu lagi pindahan kantor kan yeay dan ini kantornya itu jauh lebih gede ini lebih nyaman lebih enak lah pokoknya lebih besar karena kan semakin disini makin banyak jadinya udah kumpang betul dan kita akhirnya agak kelupaan untuk report tentang update perkembangan adek ya karena banyak tau saya yang mengikuti terimakasih banyak ya teman-teman yang bener-bener mengikuti ya tadi ya di DM aku juga kan aku storian di rumah sakit terus katanya kak vlog update ya jadi kalian tuh kenapa sih guys baik-baik banget terimakasih banyak kalian tuh bener-bener peduli sama keluarga tecil kita sama adek sama kita berdua ya sayang ya terimakasih banyak jadi kontrol yang tadi gimana sayang kontrol yang tadi alhamdulillah cukup menang ini berarti hamen berapa nih? berapa weeks? harusnya maksimil kan 40 minggu tapi 36 ke atas udah bisa ini kamu? 34 berarti kalau 36 ke atas udah bisa berarti tinggal sekitar 2 mingguan lagi guys tercepatnya 2 minggu sampai 40 ya 40 weeks ya 2 minggu sampai 6 minggu lagi sebenernya 40 ke atas juga masih bisa cuman kebanyakan kasus kalau udah 40 kan udah semakin gendut tuh adeknya iya nah kalau semakin besar semakin sulit malah kalau dapat rupa atas jadi seser nah berarti aku udah harus minyak larang ya makanya dan ini udah mulai semakin mendekati hari high nih teman-teman senangnya dan kondisinya gimana sayang tadi sayang? kondisinya alhamdulillah menyenangkan sekali karena sebelumnya kabar baik ya iya sebelumnya kan kita sempet tegang karena gap itu kan terus abis itu kita akhirnya udah veto dan akhirnya alhamdulillah veto untuk ketiga kalinya iya sebelumnya tuh juga udah kabar baik iya adek ternyata emang salah hitung karena adeknya siasa hitung buat kalian yang baru nonton video kita jadi anak kita ini usia kandungannya tuh agak salah gitu menghitung aja selamat datang silahkan tepel kartu atau tepi silahkan masuk hehehe silahkan masuk mataku, mataku luber kan tadi aku nangis hehehehehe nangis gara-gara belum pake kos kaki siasai gara-gara 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 iya yang baru ngikutin kita di video ini itu usia kandungan merasa sempet salah hitung gapnya hampir 2 minggu tapi gak ada 2 minggu jadi kita selalu hah kok kecil kecil banget gitu terus tapi akhirnya pas gapnya ke taman pun tetep kurang bobotnya gitu kan tapi 100 i itu gak masalah hehehe melegakan diri sendiri ya iya tapi dan kata dokter tadi juga kok iya sih iya sih gampang 100 mamah sih soalnya sebelumnya tuh kayak 400 gitu ya sayangnya iya gitu jadi setelah akhirnya sudah kita make sure semua ternyata salah hitung iya jadi alhamdulillahnya tadi kita kontrol dan hasilnya semuanya tepat bagus aku bener sesuai usia 34 minggu babynya gak kurang terus ketuban juga masih bagus bagus karena bagus banget man ketubannya bagus banget gitu berkembang terus berkembang terus tetep ternaik terus berat badannya pokoknya hari ini kontrol yang sangat menyenangkan kayak alhamdulillah banget aku sempet deg-degan waktu mau di USG aku kayak hehehe aku bilang ke ade please tunjukin ke bunda kamu udah masuk 2 ribu 2 kilo gitu karena seharusnya emang udah 2.100-2.200 gitu ya terus tadi 2.100 kurang PRnya adalah sekarang tinggal lagi-lagi makan jadi nambah daging merah aduh-aduh daging merah seminggu minimal 300 gram 700 700 700 gram 700 gram terus sesekali ice cream terus zat besi, lagi-lagi zat besinya kurang bahkan sekarang merah harus diinfus zat besi lagi satu ampul, tapi kalau waktu itu dua ampul, sekarang satu ampul bener-bener diinjek supaya cepat zat besinya karena adik itu nyedot zat besi lumayan banyak ya sayangnya karena abis merah diinjek zat besi dua ampul aja sekarang langsung drop lagi dengan zat besinya dan kenapa kita itu mau karena zat besi itu penting banget buat perkembangan otak jadi buat teman-teman, pokoknya jangan ngenteng ini, terus kalau teman-teman yang lagi hamil, jangan minum teh kenapa? karena teh itu mengikat zat besi katanya dokter, jadi nanti zat besinya semakin susah diserap untuk baby gitu jadi semenjak aku tadi itu, aku udah gak minum teh lagi, sampai bahkan teh tarik aja gak diminum, milk tea aja enggak, karena ada sih tea-nya tapi dikit sih tapi kayaknya jangan dulu deh tapi aku juga pernah kayak, kan aku cerita ke Kak Astridina gak boleh minum teh Kak, kan Kak Astrid nyawarin terus, lah, semalam kan kamu minum leci ti? so, kayak leci-ti oh iya yaudahlah kali banyakan leci-nya leci-nya gitu deh dan alhamdulillah kita bakal next dua minggu ketemu lagi sama dokter kita dan next kontrol aku udah sembilan bulan wow getting closer ketemu kamu asik seneng ya amin 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 jadi sebelum dua minggu lagi ketemu sama dokter kita merah harus udah infus zat besi gitu terus tadi ada PR apa lagi ya siang ya udah itu aja udah ada sih itu doang jadi ngejar beratnya supaya bener-bener sama dengan idealnya sama zat besi sama udah itu semuanya sih aman sih insyaallah bismillahirrahmanirrahim alhamdulillah dan yang penting mentalnya semakin dipersiapkan ganteng gitu terus udah deh akhirnya kita tadi udah ke kantor sekarang kita mampir ke salah satu toko funitor karena emas mau balik meja baru buat di kantor buat ruangan gue nanti aku nanti duduknya dimana kamu mah bareng anak-anak aja di dapur kamu bisa masuk ke ruangku aku panggil ya Allah misalnya aku tolong panggilin itu dong ibu hamel hati asik jatuh hamel ya kamu kalau pulang gak aku bukain kamar kan kamu pulangnya bareng aku iya terus aku masuk ke rumah siapa-siapa masuk kamar loba yaudah gitu aja thank you banget udah nonton video ini dan selalu minta update terbaru dari kondisi kehamilan merah kondisi adik kondisi kita pokoknya jangan putus-putus kita minta didoakan ya sayangnya supaya adik sehat bundanya juga sehat lahirannya juga sehat lancar semuanya pokoknya semuanya dilancarkan sampai nanti adik bisa ketemu kalian semuanya iya semoga kabar bahagianya gak cuma hari ini doang tapi sampai besok 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 karena kita bakal selalu berdoa semoga dia tuh gak kenapa-kenapa atau gak kita terus dan memang sudah takdirnya ketemu sama kita amin amin oke yaudah thank you udah nonton video ini sudah selesai kalau kalian yang mau dapet update terus dari kita kalian bisa subscribe channel iksora ini terus buat temen-temen yang pengen dapet hiburan video-video receh dari gue kalian bisa subscribe channel kedua gue ada wayan iksora link di deskripsi juga ada dan channel adina amira juga sekarang dia udah upload-upload video baru kemana ada video baru ya ada oh td bumil gitu nanti abis itu dia akan bikin mungkin make up-make up gitu dan lain-lain udah di tag tinggal posting gitu subscribe juga adina amira terus follow instagram kita untuk update yang lebih real time lebih cepat gitu oke disini instagram kita yaudah thank you assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati